Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans, Jawa Barat mendapat laporan dari 224 pengadu jika ada 160 perusahaan yang bermasalah dalam hal pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Pihak Disnaker Trans pun berupaya memperiksa perusahaan tersebut untuk memastikan kesesuaian aduan dengan kenyataan. Jika terbukti melanggar, perusahaan akan mendapatkan sanksi yang berjenjang. Ditemui usai diskusi bersama media Pogja Gedung Sate, Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Senaker Trans, Jawa Barat, Joao Dara Ujo Da Costa mengatakan, 160 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan 224 pengadu terkait permasalahan tunjangan hari raya atau THR. Mereka terdiri dari tiga kategori yaitu tidak membayar, membayar tak sesuai ketentuan, hingga telat membayar. Pihaknya berupaya memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan kesesuaian pengaduan dengan kenyataan. Jika terbukti melanggar aturan THR, perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif sesuai pasal 9 PP36 tahun 2020, Junto pasal 79. Berupa teguran tertulis, pembatasan izin produksi, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan perusahaan. Berbagai perusahaan tersebut tersebar di 27 kabupaten dan kota dengan bidang yang bervariasi. Bahkan ada pula instansi pemerintahan yang diadukan ke Disnaker Trans. Pemerintahan bergerak di bidang apa? Nah, itu juga bervariasi. Di perdagangan ada, di garmen juga ada, di pemerintahan juga ada. Jadi banyak sekali. Terkait dengan pemerintahan ini, sebenarnya kita berbicara bukan menjadi objek pemerisaan pengawasan ketanggungan kerjaan. Maka tentunya akan kita tindaklanjuti dengan membuat surat kepada OPDM persangkutan, agar segera dilakukan pembayaran THR kepada pekerjaannya. Karena itu adalah pekerja non-ASM. Kalau sanksi ini berpulai? Sanksi tidak membayar THR itu sanksi administratif. Jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 344 perusahaan, saat ini jumlah perusahaan yang diadukan ke Disnaker Trans menurun. Hal tersebut diperkirakan karena tahun ini PPKM sudah dicabut dan ada instruksi dari menaker agar THR dibayar penuh. Joe pun mengungkapkan setelah diperiksa, berbagai perusahaan yang dilaporkan bermasalah tahun lalu ternyata sudah membayarkan THR karyawannya, kecuali satu perusahaan di Bandung yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan tersebut pun mendapatkan sanksi administratif dari Disnaker Trans.